Sutan Takdir Alisha Sutan Takdir Alisha Banna mungkin tidak akan ada yang menyangkal merupakan legenda semasa hidupnya sendiri. Selain dikenal karena kisah kasihnya seumur hidup dengan kesusastraan, orang juga tahu takdir sebagai pendidik, penerbit, ahli bahasa, dan filsuf. Sekian generasi anak Indonesia minimal mengenal judul karya-karyanya yang besar. Tapi mungkin jauh lebih sedikit yang menyadari bahwa takdir Alisha Banna sesungguhnya adalah salah satu bapak bahasa Indonesia, karena ia menjadi salah satu sosok utama yang meletakkan dasar-dasar bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bangsa ini. Tentulah mesti bangkit sastra baru, sastra yang sesuai dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan suasana masyarakat dan kebudayaan zaman sekarang, yang melihat ke depan itu, yang bersifat lebih rasional itu. Itulah artinya perjangka baru, menyesuaikan diri akan masyarakat dan kebudayaan yang cepat berobat. Salah satu pokok yang membuat sutan takdir Alisha Banna menjadi legenda semasa hidupnya sendiri adalah keterlibatannya dalam suatu diskusi sengit antara tokoh-tokoh pemikir pada tahun 30-an, yang gaungnya terus bergema sampai lebih 60 tahun kemudian. Polemik kebudayaan itu, dalam keterangan secara sangat sederhana, mempertarungkan gagasan pemertahanan puncak-puncak kebudayaan tradisional yang dianut Sanusi Pane dan Dr. Sutomo dengan gagasan perangkulan budaya barat sebagai jawaban tantangan masa depan yang dianut sutan takdir Alisha Banna. Takdir mungkin puas dapat menjadi sosok yang memberi ucapan penutupan untuk menuntaskan polemik kebudayaan itu. Seraya ia masih mencoba menyelesaikan novelnya, sutan takdir Alisha Banna dipanggil kembali ke tanah yang banyak memberinya kegembiraan berkarya. Novel itu menjadi kenangan terakhir untuk kita darinya, dan hidup berjalan terus. Terima kasih telah menonton!